Hasil positif pada pekan ke-19 Liga 1 kembali dicatatkan pelatih Luis Mia saat membawa versi Bandung menang 0-1 di laga lawatannya ke markas Madura United. Berkat kemenangan versi Bandung atas Madura, pasukan Luis Mia kini menyodok ke posisi 3 besar kelas main Liga 1. Versi Bandung saat ini sukses mengumpulkan 36 poin dari 18 kali pertandingan dengan mencatatkan 11 kemenangan, 3 kali imbang, dan 4 kekalahan. Atas hasil kemenangan ini, Luis Mia pun senang dan mengaku bangga atas kerja keras yang diperlihatkan oleh skuad versi Bandung. Pelatih asal Spanyol itu kian optimis, versi Bandung mampu bersaing meraih gelar juara Liga 1 di musim ini. Sangat bangga dengan pencapaian tim ini, at Persib juara, tulis Luis Mia dalam laman resmi akun Twitternya. Versi Bandung kini hanya terpaut 2 angka dari PSM Makassar di puncak kelas main. Selain itu, penyerang versi Bandung, David Da Silva, sudah berhasil mencetak 14 gol di musim ini. Hasil itu menegaskan dirinya sebagai pemuncak top skor sementara Liga 1. David masih dibayangi Matheus Pato, penyerang Borneo FC, yang sementara mengoleksi 12 gol bersama pesut etam tuntasnya. Pelatih Madura United, Fabio Lefundes, menyesalkan kekalahan timnya atas Persib Bandung. Jalannya pertandingan seperti sudah kita pikir. Dua tim besar berebut poin untuk tetap di papan atas. Taktik sudah kami bikin, pemain sudah jalankan yang kami minta. Ada beberapa kesempatan, tetapi tidak bisa menjadi gol. Mereka, Persib Bandung, juga tidak banyak kesempatan di babak kedua. Tapi mereka dapat satu gol. Jadi, hal-hal kecil di dalam pertandingan yang bikin berbeda. Selamat untuk Persib Bandung. Tetapi pemain saya sudah berusaha keras di pertandingan tersebut. Walaupun mengakui kekalahan timnya, rupanya ada satu hal yang mengganjal hati di pertandingan tersebut. Ia heran mengapa wasit Dwe Purba meniup peluit tepat di menit keempat masa injury time. Ia merasa keputusan itu tidaklah tepat, mengingat ia melakukan beberapa pergantian pemain saat itu. Pelatih asal Brazil itu merasa laga sengit seperti saat ini tidak pantas dipimpin oleh wasit yang tidak memiliki lisensi FIFA. Bukan mau komplain, tetapi ini masukan saja. Orang yang pilih wasit itu harus lebih memperhatikan. Pertandingan seperti ini, kami membutuhkan satu wasit dengan lisensi FIFA, karena ini pertandingan super big match tuntasnya. Persib Bandung mencatatkan kemenangan atas tuan rumah Madura United pada pekan ke-19 Liga 1 musim ini. Persib menang dengan skor 1-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Glora Ratu Pamelingan pada Jumat 20 Januari. Satu-satunya gol kemenangan Persib Bandung diciptakan David Dasilva pada menit ke-77. Kemenangan tersebut tidak hanya membuat Persib Bandung memperpanjang catatan belum pernah terkalahkan, dalam 11 laga beruntun juga ada beberapa catatan menarik. Salah satunya adalah fakta Persib Bandung sebagai tim pertama yang membuat Madura United takluk di kandangnya sendiri pada Liga 1 musim ini. Sebelum menghadapi Persib Bandung, Madura United sebenarnya sudah dua kali takluk dalam posisi sebagai tuan rumah. Tetapi dua laga home base yang berujung ketalahan tersebut digelar di tempat netral. Yakni saat dihantam PSS Semarang 0-3 di Stadion Manahan Solo, dan 1-3 dari Bali United di Stadion Mago Harjo. Total, Madura United sendiri sudah lima kali menderita kekalahan dari 19 kali bertanding. Sebelumnya, di laga kandang, baik ketika bermain di Stadion Glora Ratu Pamelingan maupun di Glora Bangkalan, Madura United dikenal sangar dan selalu menang. Dengan kemenangan ini, Persib Bandung berhasil masuk tiga besar kelasmen sementara Liga 1 menggeser Bali United dan Persija Jakarta. Tuntasnya.